hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat datang diYoutube Channel nah guys hari ini aku mau konten makeup lagi tapi biasanya aku makeupin orang Kali ini aku di makeup-in sama MUA yang keren banget gitu guys Nah disini belum ada ya, tapi disini aku udah nyiapin bangkunya gitu kan Nah terus abis itu dia juga XOL nih guys Nah siapa sih dia? Kita panggil sekarang juga Kak Ika Halo Assalamualaikum Udah kayak keburu Nah guys, kenalin ini MUA terkenal, asik Amin Amin Nah guys, jadi Kakak udah makeup-in siapa aja nih? Makeup-in siapa aja, cek aja di IG-nya Ikawati Fitri ya, harus follow biar tau aku udah makeup-in siapa aja Nah, iya betul Pokoknya LSD tidak hal ya, pokoknya intinya gitu Jadi selebihnya bisa langsung cek Instagramnya Kalian kalo mau makeup juga bisa kan? Bisa lah ya Nah guys, tapi aku Aku bukan mau makeup yang biasa gitu kan, makeup yang apa namanya daily atau apa Tapi kali ini aku special nih, aku pengen makeup ala Karina Espa Ya Bu Nah, jadi aku pengen dirubah nih guys, pengen dipermak muka aku yang detail ini Ini sebut eh, ini permak kayak Karina nih, coba kita lihat nih Ini kayak gimana Karina Soalnya kan banyak yang bilang Aduh aku bisa ga ya kira-kira Beban ya Sebenernya kan banyak yang bilang gitu kan, tapi kan aku nggak mirip-miripin Hanya orang-orang yang bilang Ya Bu, ya Nih Nih paling ya liatnya kayak gini Bedanya Karinanya lagi masuk Islam gitu kan Kak Ika kenalin sih nak dari nama, terus gimana perjalanannya punya makeup yang niat ini Ini tuh kayak satu rumah isinya makeup, baju wedding gitu kayak niat banget gitu Soalnya gimana perkenalkan? Ya ampun Oke, nama aku Ika Kalo nama instagramnya itu Ika Watifitria Kaknya dua ya? Nggak Oh Kaknya satu Aku baru ganti nama si instagram, dulu itu Ikea Makeover Jadi kalo misal di youtube search Ikea Makeover atau Ikea Watifitria tuh suka dipake orang-orang tuh Jadi aku memutuskan pake nama asli aku Nah, aku pertama kali itu mulai seneng makeup tuh udah jadul banget jadi ketahuan umurnya ya sih Hahaha Dari 2013 Oho Banget banget kan Oh my god Oh my god Nah, abis itu 2013 kan lagi musim yang makeup kelas-makeup kelas gitu Waktu itu aku ikut aja tuh makeup kelas Terus aku kan ngantor juga ya Jadi aku nggak bisa kayak full time jadi di makeup gitu Karena emang hobi aja gitu Nah, ngeliat temen aku tuh yang ikut makeup kelas itu mulai makeupin anak-anak wisuda kuliah gitu Terus aku mikir kayaknya boleh juga tuh kalo aku juga coba gitu kan Anaknya gitu soalnya ngeliat orang baru kayak jadul juga gitu Iya 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 Bukan tipe Gampang terpengaruh ya Dan bukan tipe yang kayak aku harus ini gitu Aku ngeliat orang Oh dia udah ini berarti aku boleh nih coba gitu Karena kayak nggak sepede itu sama kemampuan diri sendiri gitu loh Yaudah 2013 mulai Nah jarang banget yang punya instagram Jadi waktu itu yang main instagram tuh masih dikit gitu kan Jadi aku tulis hashtag aja tuh MUA makeup artist Akhirnya ada tuh satu anak minta di makeup wisuda Terus abis itu dia seneng ke anak lagi 2-3 Sampai waktu itu sempet sampai 60 orang makeup wisuda Oh Dalam satu waktu akhirnya aku cari MUA lain yang kayak makeupnya hampir mirip-mirip sama aku Kayak gitu Jadi dari situ awal mulainya Terus kalo punya galeri yang khusus makeup sama baju wedding itu baru mulai 2016 Tapi waktu itu masih di kamar aku aja tuh Jadi empat kali empat Oh ditukup berarti ya Terus makin lama makin nggak cukup kan bajunya Akhirnya memberanikan diri buat bikin galeri kayak gitu Oh jadilah seperti ini Ini salah satu bagian yang suka bikin konten-konten disini Oh gitu Mungkin pertanyaan selanjutnya kita bisa sambil makeup Karina kali ya Boleh Jadi sambil makeupin sambil ngobrol Iya ngobrol biar santai Jadi kita langsung aja makeup ya guys Satu dua tiga Nah guys jadi kita langsung aja ke makeup Karina ya guys Sambil tanya-tanya ke Aika gitu Oke Yang pertama Kita sprat dulu biar moist ya mukanya Oke ya Meremu Hehehe Yang banyak gue papa Wah Hehehe Mantap Nah ini sambil giusap-usap aja biar dia merasap di kulit Kakak ini udah punya anak kah? Udah satu Dua umur lima tahun Umur lima tahun Nah kakak Awal mula suka makeup tuh gara-gara apa? Kalo aku suka makeup tuh dari kecil Jadi kalo di makeupin buat karnaval tuh kayak seneng banget gitu loh Oh Terus tiap hari tuh maunya pake lipstick coba Ya ampun Kayak saudara aku tau saudara aku sumpah Dia baru umur tiga tahun Terus dia tuh pake lipstick aku mulu Kadang tas aku dikorek-korek sama dia Nyari lipstick bedak dia pake Hmm dari kecil emang seneng makeup Terus kayak SMA tuh kan sering ikut-ikut lomba apa gitu ya Kayak pilihan ya abang none gitu lah ya Kayak gitu-gitu kan harus di makeup juga kan Jadi kayak fashion show-fashion show gitu sebelum pake kerunuh Oh Suka ikut-ikut juga itu kan harus di makeup juga Jadi seneng aja gitu dari dulu Seneng makeup gitu Tapi gak bisa makeup gitu Baru belajar mulai makeupnya tahun 2013 itu Berarti udah ada passion lah ya dari kecil Becu Mantap Mantap Sedari Dini Iya Nah ini terus ini pake Waterbank essence Jadi kayak biar dia moist Pokoknya Sebelum kita pake foundation tuh Kulitnya pastikan Nambap gitu Jadi gak kering Ya ini aku lagi kering di hidung Kan kita Bertemu karena kita Sama-sama suka EXO nih Aku soalnya jadi pertama kali Tuh kan scroll-scroll di tiktok ya Scroll di tiktok cari konten EXO kan Terus aku tuh nemu kamu Oh Jadi kamu tuh pas apa ya Pokoknya kamu ada di konten EXO itu gitu Entah kamu lagi joget paradise apa-apa Kayaknya gak deh Kayaknya sebelum itu deh Menyamin tanggal Gak gak Bukan bukan EXO pertamanya Apa Karina Oh Karina Jadi kamu ini next level kamu lagi nyanyi-nyanyi gitu Next level apa yang? Krudunger Krudunger Imida Next level Imida Next level Imida Di situ Terus kayak Iya mirip Karina Aku bilang Mirip bener Amin Ya Allah Makasih ya temen-temen Semuanya yang miripin aku Tapi Lebih mirip sebenernya yang main Queen of Gambit sih Oh Anya Taylor Joy Ini yang ini Itu mirip banget Iya banyak banget Sampai temen-temen kuliah aku kayak Lu mirip ini deh Apa ya Queen Gambit Kan kalo yang Karina Kee poppers Yang miripin Nah kalo Anya Taylor Joy Itu bener-bener semua Soalnya emang kayak bare face nya aja tuh mirip Gitu loh Kalo Karina harus dendong-dendong gitu Iya Harus ke koreaan ya Oke kita langsung pake foundation ya Oke Nah pertama tuh biar Dia lebih meresap ke dalam kulit Biasanya pake Brass 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 Gitu Jadi foundationnya pake liquid Aku sekalian Belajar teknik Aku sebenernya best Aman sih Cuma kayak Di Bagian bawah mata aja Aku suka Ini low cakey gitu Tuh Nah iya kalo Kalo Apa Concealer terakhir aja Jadi pas Kayak udah mau dibedakin aja Jangan dari awal-awal Jadi ini kayak disisain gitu loh Di bawah matanya Jangan di Foundation Biar kena A Biar Enggak Bikin cakey Nah kak Kakak Awal suka kpop Kenapa? Aku tuh sebenernya kan udah dari lama Ngedengerin tuh PM Big Bang Twenty One Gigi gitu Oh Kalo setuju mah Karena kan angkatan tua Bun kita Hahaha Tapi kayak Pada jaman-jaman kpop itu Aku cuman suka denger doang Gak sampe nge stand gitu Karena Aku lebih ke western Dulu Ngedengerinnya Jadi kayak selewat aja gitu loh Aku juga dulu sukanya tuh Justin Bieber One Direction Bener Kayak gitu-gitu Lebih-lebih ke Ariana Justin Bieber Kayak gitu Nah kalo udah tuh Kita ratain pake sponge Nah ini tuh biar kenapa seluruh A Karena disini kan selalu ada garis ya Nah sekarang kita mau part Contouring ya Contouring Hidu Gitu-gitu Aku biasanya tuh kalo Shading tuh langsung aja ke Shading powder Oh iya 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 Aku pake shading Liquid Liquid Dulu Karena kalo misalkan liquid itu Terganteng sih emang Aku orangnya Kayak lebih natural aja Jadi kalo Gak perlu shading luar lagi Kak tapi kalo boleh tau iya nih Rate harga kakak tuh berapa gitu kan Sekali wedding gitu Buat wedding Buat wedding Buat wedding Iya Buat wedding Aku tuh kalo akadnya Itu start dari Tergantung lokasi Soalnya Start dari 4.500.000 Aduh aku bukaan Lalu Itu udah free hijab styling loh Soalnya hijab styling aja Setau aku tuh Satu juta setengahan lah Rata-rata Jadi sebenernya kalo dihitung makeupnya doang Masih murah Masih 3 juta gitu Masih lumayan murah itu Nah terus Kalo Apa namanya Kayak Wisuda gitu Berapa Nah kalo wisuda tuh Aku kan Emang kalo regular Mau wisuda mau foto mau apa Harganya sama semua gitu Oh sama semua Tapi kalo sama tim tuh Start dari 500.000 Oh 500.000 Tuh boleh Tuh boleh Langsung aja Langsung aja Di kontak Di kontak kakaknya gitu kan Soalnya juga Alat makeupnya Nggak nanggung-nanggung say Langsung tampor Nah ini kita Shading pipi Tapi nggak yang terlalu Gimana-gimana ya Kayak cuman buat Naikin ini doang Tulangnya Sama sama Apa namanya Biar lebih Checkbone Emphasizing Ya checkbone nya gitu Kan kalo di foundation tuh Dia warnanya jadi saru ya Kayak semua sama Makanya kita kayak Kasih dimensinya itu Main di konturnya Tapi aku main konturnya tuh Yang masih light gitu Yang keliatan banget Pake kontur gitu Ya buat jadi bayangan aja gitu ya bu Betul Sekarang kita pake Apa namanya Blush Blush on dalam Blush on dalam Keluarannya terbaru Liquid Teeth Blush Dari Makeover Ini aku suka banget ini Karena warnanya Dia nggak terlalu Pink Pink banget gitu tuh Kan Cantik Jadi soft banget sih warnanya Wow Wow Tapi kan sebenernya kalo Karina kan nggak Nggak terlalu Blush on Blush on nya Jadi kayak soft-soft aja Tuh Soft banget kok Ini juga nanti Jadinya akan Desus banget Terus Coba senyum Nah gitu Nah kalo pake blush Itu barisnya senyum ya Jadi kayak Di apple cheeknya tuh Ada warna Nah ini apa? Nah sekarang kita mau Pake concealer Dan di tangan aku juga udah Aku siapin bedak Ini kalo Nge-makeupin orang ya Suruh dia liat atas Iya Aku juga Aku kayak udah lama banget Aku nggak di makeupin orang Jadi kayak Dan kalo udah biasa makeup sendiri Dimakeupin orang tuh Kadang bisa nggak cocok tau Oh iya Karena kayak Eh kok gini gitu Kayak udah biasa Sama makeup kita sendiri gitu Lech Tapi kayaknya aku ngeliat-ngeliat Dari Dari Konten kakak sih Kayaknya makeup kakak cocok Kita liat Iya ini kak Risa Iya Hahaha Nah selain baking tuh Kayak di sela-sela gini nih Yang rawan tuh harus langsung dibedakin Nah pokoknya yang rawan-rawan garis tuh harus cepetan diselamatin gitu Dibet gitu ya Dibet gitu ya Dibet-bet Nah sisanya kan nggak ada kerutan nggak apa Itu mesantai aja Kita kasih bedaknya Setelahnya aja Jadi masih aman Nggak akan dia bergaris atau krek Nah ini kita pakai bedak padat Tapi aku pakai brush Karena kayak Biar nggak terlalu Tebel Nggak terlalu Tok gitu ya Nah kalau pakai brush kan Kecil dikit-dikit Disemprot lagi Biar lebih dewy ya Terus lebih awet juga Hahaha Jadi makeupnya juga lebih awet Kayaknya yang bagian sini Baiklah Nah abis ini Itu pakai apa semprotannya Aku pakai Urban Decay Yang All Nighter Ini Maka fixing Iya Fixing Fixing spray Jadi dia Jadi aman banget Mau nangis Mau apa Mau di luar Mau ngapain Mau pakai masker Dia insya Allah Nggak akan Nggak akan digasih Alisnya Karina tuh gimana Alisnya Karina tuh Dia lebih Alisnya Karina tuh tipis ya Lurus gitu Nih Nih Biasa Kita pakai Viva Forever Viva Forever Viva Forever Viva Forever Alis kebanggaan aku banget Pas SMA Kamu sekarang Kamu tahu aku sekarang Kamu pakai apa Kadang pakai O2O Ini aku cuma ngegaris bawahnya aja Jadi dia lebih define gitu loh garisnya Tapi tidak untuk membuat alis Cuman ngegaris doang Selebihnya aku kan ini Karena Karina tuh coklat ya Jadi aku mau pakai brow powder Dari Brow It Kayak Wah gila sih aku bener-bener Kayak di tahap Pasti ngantuk kalau di makeup Anggirnya Ngantuk Terus juga kayak Enak Gitu loh Kalau di makeupin Karena aku udah lama banget Dari makeupin Nah terus kan aku biasanya tuh Pakai di serat-serat ya Maksudnya pakai pomade tuh Ada pomade alis Nah Karina nih kayaknya nggak ya Nah guys kita masuk ke tahap Conceal Jadi kalau alis pertama tuh Asal isi aja gitu Baru kita bentuknya pakai Conceal Ini pakai foundation Bisa apa Conceal bisa Aku juga gitu Ini tuh tahap yang paling menegangkan sebenarnya Tapi simple Tapi aku suka kalau buat Bagian ngeconceal Terus juga ini penting banget guys Buat kalian yang alisnya tuh Gebiar-gebiar gitu Tuh gak gebiar Yang alisnya tuh kayak Gondrong gitu Nah kalau tahap conceal Kalau kalian gak mau Dicukur alisnya kan Yang di konsil aja gitu Total tim kakak ada berapa nih? Kalau yang di sini aja Sebenernya cuman tiga gitu Cuman kita sekarang Oh iya buat temen-temen semuanya Yang jurusan Kecampikan Atau jurusan SMK administrasi Bisa banget Oplai PKL di tempat aku Oh iya Jadi yang ada tiga orang lagi tuh yang PKL gitu di tempat aku Oh iya Nah kalau tim muanya sendiri sih Gak tiap hari kesini ya Freelancernya itu ada banyak Ada lima puluhan lah Emang Sebenernya ini tadi kita Ada yang dicepetin Ada yang di cut gitu Di bagian alis Karena Aku juga kayak kakak gitu Kalau lagi bagian alis Kenapa aku jarang banget buat tutor alis Karena Karena Butuh kefokusan Konsentrasi Butuh konsentrasi Gitu Sebenernya Tapi Aku udah pernah kok tutorial di Instagram aku Di berat aja ya Di Instagram aku Windy Punch Taraaa Jadi sekarang aku udah mau ke part eyeshadow Dan eyeshadow 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 Nih karena dia tuh Matanya kecoklatan kan Nah guys ini Kita pakai base nya dulu ya Ini bukan base Ini transisi Jadi kayak warna yang Mentransisi nanti ke warna coklatnya Jadi kayak ada shadownya gitu loh Kayak semu-semu Warna semu-semu gitu Terus kita pakai eyeshadow stick Kalo Korea tuh kayak irit Irit dikelopak gitu loh Kayak gak semua tuh ditampilin gitu Kayak cuman dikit gitu Kalo tuh Makeup Korea tuh suka Magic Kadang kalo merem keliatan Meleki gak keliatan Kadang kayak gimana ya Makeup Korea tuh Bener-bener Super duper Biar gak terlalu Medok gitu Lebay Lebay Nah diatasnya kayaknya rada pink gitu gak sih shimmernya Iya Lebih ke rose gold sih Iya Ini ada Ini pakaian mana kak? Ini yang tengahnya nih Oh ini Power glass Iya Nah Eleanor ya Di bawah Tipis aja Hehehe Aku udah jarang banget pake Eleanor yang dari depan gini kak Biasanya tuh aku pake Eleanor tuh bener-bener di ujungnya doang Atau ini dari depan Karena nanti dia agak dipijah jadi gak keliatan gitu Gitu Oke deh Oh ya guys Eh oh ya Kenapa kakak Gak mau ke grup-grup baru gitu Oh Gak tau Gak Gak tau Aku gak ngedengerin Aku n-hyphen doang yang fever Kayak Kayak ngedengerin lagunya aja Tapi gak yang Karena mungkin kayak terlalu jauh umurnya kali ya Jadi kayak Oh Mau ngestand tuh kayak Ihh kayak tante-tante Anak Girang banget gitu Gitu Kalo sama Dio dan kawan-kawan kan gak terlalu jauh Gitu ya Aku gak terlalu jauh Tapi ya daripada yang baru-baru lebih jauh lagi Tapi gak apa-apa loh Aku suka lagunya NCT yang Dive into you Dive into you Sama hello future Coba kakak dengerin lagu treasure deh Pasti Aku diracun Dadun Dive into you Prosper Teman 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 Gapastiya Gapasti Cucok gila Ini si ibu-ibu tapi vibesnya masih anak-anak Jadi masih ketara mudanya kak Aku kira kakak tuh 20an Banyak yang ngira gitu sih 27 berarti sumber EXO kan Masih cocok lah Masih lah Kak aku pengen tanya deh Kan biasanya kalo makeup artis Dia harus stand by dari pagi banget tuh Terus biasanya pasti kakak enggak tidur Iya karena enggak bisa tidur Dan sering ngechat kamu Kamunya juga belum tidur Iya kita nocturnal Nah terus kayak Kakak biasanya kalo buat makeupin wedding gitu Berapa jam Berapa lama Bisa 2 jam 2 jam lah 2 jam ya Pas gitu Iya kalo harus lebih cepet 1,5 Karena kan kayak sehari bisa ada berapa gitu Jadi harus dituntut cepet juga Nekupnya Kanjangan enggak? Enggak kan? Aku mau copot aja yang tadi Ini kayaknya lebih murut gitu Nah guys jadi kita membeli untuk Ganti bulu mata Karena bulu matanya tadi Gak nurut katanya Coba Tuh kan kayak lebih natural Iya betul Ini namanya emang masalah makeup emang begini guys Tenang Ini apa? Ini apa? Hourglass Oh maksudnya dikasih Twitter Twitter Nah jadi kita Nah jadi kita ke kontur guys Enak Konturnya wangi coklat Ini dari coklat ya? Iya kan Coklat Dan kita harus face Udah tinggal lipstick sama Saylalat Disini Itu dia Juga kebalik-balik ya Oke kita ke lipat Oh iya ini yang gini Guys kita pakai lipstick Ini lipstick aku ya pak? Ini andalan Ini andalan aku juga Long lasting Meriah local brand Tapi bagus Ini apa sih? Nudenya 03 LT Pro Oh LT Pro Iya Oh iya LT Pro Aku juga andalan aku banget sih Untuk nude emang bagus sih sih Apa? Enggak Aku pengen Aku booking aja gitu kan Dari sekarang Iya dong guys Aku pengen booking Dari sekarang Nanti wedding sama Kai Kau sama Kai Sebenernya Yang reality sih Tapi kalau sama Kai juga gak apa-apa Boleh Highlighternya Di sini sama sini Sini-sini Pipi Gitu aja deh Lalu pakai highlighter tuh Nggak seberlebihan Oh iya guys Oke guys Bismillahirrohmanirrohim ya 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 gede banget yang tadi yang pertama ukurannya pas iya ya lumayan lah guys jadi ini makeupnya jadi ya lumayan layak tapi ini udah mirip loh dari matanya aku soalnya biasanya susah buat gimana ya kak aku belum bisa ke yang eh apa namanya bling-blingnya harus kayak harus bener-bener tipis kayak aku masih takut gitu loh kayak kalau blingnya lebih banyak nah terus kayak nanti aku bakal ganti baju dulu biar ada ada kesan karinanya gitu kan nah pokoknya hahaha belum ganti baju dulu ya oke bye nah guys jadi ini hasil makeupnya lumayan mirip kan sama yang gini nih ada di sini pokoknya nah tapi jangan bilang dari kalian jangan bilang kalau aku aku ada kayak pembaca tarot gitu ya jangan bilang jangan bilang jangan bilang aku kayak peramal jangan bilang jangan bilang hahaha karena emang aku ngerasanya aku kayak kalau pakai mas-mas gini maksudnya ya kayak pembaca tarot gitu kan tapi ya urut-urut aku suka banget aku suka banget sama makeupnya Kak Ika mana nih emuannya nih coba kita kita panggil dulu ya kita kita sulap nih mumpung aku kayak kayak sulap gitu kan sulap lagi nggak tuh pembaca tarot jadi pesulap gue gue bisa baca tenang 1 2 ya gila sulap banget ya Kak Ayo sebelumnya Makasih banyak nih aku udah dimake kasih ya udah main-main kesini iya sama Karina ini ya ampun eh buah bogor gitu kan terus kayak jauh-jauh untuk jadi Karina seperti ini kayak effort-effort banget gitu jadi semoga nggak ada yang ini ya komen aku kayak narot gitu aku kayak ayo tarot kamu bulan ini aku pendapatannya gimana hahaha nah enggak guys jadi ya menurut aku ini tuh udah mendekati banget sih Kak ini mendekati banget menurut aku kayak awal-awal kayak aku awal-awal sempet ragu tapi oh my god sama Kak Ika nggak usah ragu kalian kayak se-expetasi apapun itu bakal mendekati bukan mendekati lagi ini udah sesuai ekspetasi aku sih menurut aku kayak mirip banget sama Karina gitu apalagi kayak ada telan disini thank you Makasih Karina iya sama-sama istri Dio ya ampun aduh nanti ada yang komen lagi nggak terima hahaha gapapa loh nah guys tapi Karina enggak kayak gini aja nih Karina pengen berubah tapi kira-kira jadi apa ya sama Kak Ika ini nah tunggu ya guys di episode selanjutnya jadi jangan kemana-mana jangan lupa kalian di like comment dan subscribe channel aku dan jangan lupa di-share ke seluruh teman-teman kalian yang kalian punya gitu jadi makasih ya untuk Kak Ika kalian kalau mau wedding makeup atau apapun makeup bisa langsung kontak Kak Ika ada description box oke bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abonak 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 abonak